POSITIONING THE ECONOMICS POSITIONING THE ECONOMICS POSITIONING THE ECONOMICS Seluruh informasi dan analisis disajikan dengan menjunjung tinggi prinsip etika jurnalistik dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam beradaptasi dengan kenormalan baru akibat pandemi COVID-19, kami pun terus berupaya mengimbangi dinamika ekonomi bisnis yang terjadi dengan berbagai program yang kami selenggarakan. Di masa para pelaku bisnis dan pengambil kebijakan wait and see maupun mengambil langkah dengan hati-hati, maka membuat kami untuk selalu menyajikan program-program yang adaptif dan bisa mendorong optimisme. Demikian pula dengan The Economics Research yang juga menjadi pilar kami semakin agresif melakukan riset-riset yang berbasis online seperti mengenai brand reputation, brand image, brand awareness, brand equity, customer satisfaction, dan business strategy. Di era kenormalan baru, banyak program-program baru yang kami hantarkan melalui berbagai platform digital. Mulai dari konten-konten yang berbasis platform online hingga webinar serta virtual event yang inovatif. Sebagai perusahaan yang berkecimpung di industri kreatif, tidak hanya substansi dari konten saja yang menjadi concern kami, tapi sentuhan sisi artistik juga menjadi concern kami dalam memberikan pengalaman baru dan jurni kepada publik. Oleh karena itu, lahirlah ICOM, sebagai unit kami yang fokus pada bidang jasa kreatif dan marketing communications. The Economics akan senantiasa berkomitmen untuk menjadi perusahaan anak bangsa yang tidak berhenti berinovasi dan akan ekspansi ke manca negara. Dengan kerja keras dan idealisme, disertai dukungan yang luar biasa dari partner dan klien, telah memberikan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengejar cita-cita kami untuk menjadi salah satu media dan institusi riset ternama di Indonesia. The Economics, Leading Disruption Economy